Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Andi Istiabudi di channel YouTube Andi Istiabudi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu personil dewa 19 band legendais Indonesia yang bisa dibilang merupakan salah satu band papan atas Indonesia saat ini jadi sejak pertama kali mereka muncul tahun 1991 mereka bisa sukses dan sejak saat itu mereka menjadi salah satu band papan atas Indonesia jika kemarin saya membahas tentang Ahmad Dhani kali ini saya akan membahas mengenai Ewin Pasetia karena seperti kita ketahui bahwa Ewin Pasetia sudah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2020 berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya karena sakit kalau tidak salah sakit pada lambung ya kalau salah pendanaan pada lambung jadi Ewin Pasetia ini memang salah satu dari pendiri band dewa 19 makanya kalau dari nama bandnya tersebut kan Dewa, Dhani, Ewin, Wawan, Ari Lasso, dan Anda E-nya itu adalah diambil dari nama Ewin Pasetia Ewin Pasetia ini posisinya di dewa 19 ada sebagai basis dan dia memutuskan tidak lagi bergabung di dewa itu pada tahun 2002 jadi banyak yang bilang karena ada masalah internal terutama dengan Ahmad Dhani kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tapi sejarah sudah menunjukkan bahwa pada tahun 2002 Ewin akhirnya tidak lagi bersama dengan dewa 19 apapun yang terjadi mungkin hanya Ewin dan Ahmad Dhani yang tahu cerita sebenarnya dan saya tidak akan membahas secara spesifik atau secara detail mengenai masalah tersebut karena saya yakin teman-teman juga terutama bahwa dewa juga mungkin sudah tahu kaya-kaya apa sih yang terjadi dan sudah menganggapnya itu sudah berlalu dan biarlah yang berlalu biarlah berlalu tapi tetap kita kenang kontribusinya Ewin selama bergabung dalam dewa 19 menurut saya itu yang lebih baik lebih bijak dibanding kita sibuk mempertanyakan apa penyebab Ewin keluar dari dewa 19 ada yang bilang ini, itu, ini, itu lebih baik kita tidak usah pikirkan itu yang penting kita mengenang kembali bagaimana kontribusinya dia sama menjadi pesanan dari 19 lagu-lagu yang diciptakan hits-hitsnya musik-musiknya saya itu lebih penting dibanding kita mempertanyakan kenapa Ewin was setia akhirnya tidak lagi bergabung dengan dewa tahun 2002 gitu nah seperti di video Ahmad Dhani sebelumnya saya hanya akan membahas hal-hal yang ya sifatnya ringan dan menarik jadi tidak secara detail jadi begini saya tidak pernah bertemu dengan Ewin was setia secara langsung tapi pada tahun 2009 saya pernah berkomunikasi dengan Ewin was setia jadi pada saat itu saya berkomunikasi melalui media Facebook jadi kebetulan Ewin was setia ini merupakan salah satu personal dewa 19 favorit saya waktu saya masih SMP ya SMP SMA itu jadi begitu kan Facebook itu booming sekitar tahun tahun 2007 2008 mulai booming Facebook di dunia ya nah pada tahun 2009 saya coba iseng mengirimkan message kepada Ewin was setia ke akun Facebooknya Ewin was setia pada saat itu pada saat itu saya menanyakan apakah saya bisa saya saya bilang kalau saya awalnya saya bilang kalau saya itu memakan pengembarannya dari mas Ewin kan lalu kita sempat chat 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 Facebook pada saat itu cukup sering bahkan saya bilang saya masih ingat momen ketika Ewin was setia itu di bawah yang cahai bersama personal dewa 19 sama ini pada saat itu saya selalu ingat Ewin was setia selalu megang semacam bola bilya itu maksudnya tangannya gini saya selalu ingat itu dan saya mengatakan saya saya apa menceritakan hal itu kepada Ewin bahwa saya ingat ke momen ketika dia selalu megang bola kita sambil di bawah cahai eh sorry bola bilya dan pada saat itu dia bilang wah hebat ya saya masih ingat gitu lalu sejak itu kami sering chat via Facebook ya bahkan eh 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 ketika saya menanyakan apakah saya bisa mendapatkan nomor kontaknya dia dan alamat rumahnya dia kemudian memberikannya melalui message di Facebook ya dan dia bilang eh ini alamat rumah saya tanya-tanya bisa dilihat nih saya tampilkan juga nanti di screenshotnya nanti di video ini gitu bahkan tidak hanya itu saja dia pernah menawarkan eh jasa khusus basis di rumahnya dia sampai dijelaskan tarifnya berapa terus ada fasilitasnya apa saja gitu dan yang saya ingat pada saat itu sekitar tahun 29 ya eh pada saat itu saya memang masih bekerja di di bersama PU di label lekaman milik istrinya PU saat itu di motion nah pada saat itu saya bilang eh mas Ewen apakah kenal dengan eh mas PU dia bilang kenal tapi tidak terlalu dekat sekali gitu dan apa karena dia tahu saya saat itu di bekerja di industri musik jadi oboran kita nyambung gitu itu dan saya masih ingat betul pernah pada suatu ketika si mas Ewen itu kontak saya saya lupa apakah melalui HP apakah Facebook Facebook chat mesin dengan saya jadi dia pada saat itu mengajak saya untuk eh menemani dia itu ke puncak dia mau ketemu klien membahas tentang apa proyek musik kayaknya iklan kayaknya jingglo iklan dia bilang atau jingglo atau apa gitu berkaitan dengan proyek musik dia bilang adik mau gak kamu nemenin saya ke puncak tanggal sekian saya sekian gitu saya bilang wah saya gak bisa mas saya masih kerja langsung itu saya ingat itu dan dia bilang oh yaudah kalau gak mau gak apa-apa tapi kalau saya mau nanti ada ininya ada bayarannya juga saya ingat dia ngomong begitu gitu lalu si Ewen ini lama saya tidak kontak dengan dia dan tiba-tiba beberapa tahun kemudian di chat Facebook tersebut dia memberikan link musik-musiknya dia seperti teman-teman bisa lihat di screenshotnya ini sejak tapi dan sejak itu saya tidak pernah kontak-kontak lagi karena saya juga sibuk dengan aktivitas saya dan sudah tidak bekerja di industri musik lagi saat itu dan hingga akhirnya pada tahun 2020 ada berita Ewen Prasetya meninggal dunia tentu saja saya sangat gimana ya agak menyesal juga sih tidak sempat bertemu secara langsung dengan Ewen Prasetya padahal dia sudah memberikan apa alamat rumahnya ya sejak bertahun-tahun sebelumnya cuman karena pada saat itu kami sama-sama sibuk dan akhirnya terlupakan lah karena harus banyak yang dikejakan ya pada saat itu nah jadi setelah tidak lagi kita kembali ke sosok Erwin ya setelah tidak lagi bersama Dewa jadi kan mungkin kalau teman-teman ingat dia pernah dari sejak abang pertama selamanya Dewa sehingga tahun 2002 ya jadi beberapa formasi Dewa itu berganti-ganti dia tetap bertahan hingga akhirnya pada tahun 2002 akhirnya Ewen tidak lagi bergabung dengan Dewa setelah peluncuran album Dewa saat itu album terbaru Dewa saat itu bahkan isunya atau konon beritanya itu sebenarnya Dewa sudah pengguna mengadakan apa shooting video clip di Australia pada tahun 2002 cuma karena adanya masalah Ewen di Dewa akhirnya si si Ewen memutuskan tidak bergabung dengan Dewa dan tidak akhirnya tidak ikut ke Orsali untuk penggunaan video clip kabarnya seperti itu kabarnya gitu dan setelah lepas dari Dewa Ewen sempat bergabung di Nukla bersama Katon Bagasca dan Adi-Adrian jadi pada saat itu kan Lilo sempat keluar dari Club Ojek sehingga Katon dan Adi-Adrian membuat sebuah band namanya Nukla gitu band tersebut tidak lama tidak tidak terlalu tidak tidak terlalu bertahan lama akhirnya Lilo kemudian kan kembali lagi ke Club Ojek tapi Nukla nya sendiri juga eksis eksistensinya pada saat itu tidak terlalu terlihat ya pada saat itu ya biasa-biasa saja lah Tidak terlalu menonjol dan tidak tidak terlalu jelek juga jadi apa biasa-biasa saja lah setelah itu sekitar tahun 2008-2009 Ewin ini sempat bekerja sama atau kolaborasi dengan mantan drama Dewa 19 tapi bukannya Wawan Aksan tapi Wawan drama asli Dewa 19 drama pertamanya lalu mereka mencipta apa membuat sebuah band namanya Mata Dewa jadi di band ini uniknya ini ada dua mantan persona 2019 yaitu Ewin dan Wawan gitu teman-teman cuman sekali lagi karena pada saat itu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tuh pada saat saya masih di industri musik bisa dibilang itu adalah tahun kebangkitan band-band Indonesia jadi pengunculan banyak sekali band maupun musisi-musisi Indonesia muda sehingga persaingannya sangat ketat pada saat itu terutama tahun 2008 sampai tahun 2011 itu sangat ketat belum lagi ada apa penjualannya juga dipengahui oleh ee ringtone NSP ee ringbacktone nah itu juga mempengahui jadi persaingannya semakin ketat dan Mata Dewa tampaknya ee kesulitan bersaing karena memang ee 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 iklimnya saat itu tidak mendukung karena benar-benar sangat ketat jadi ee ya sangat disayangkan mereka tidak bisa ee apa bisa bisa sukses dipasang pada saat itu gitu jadi setelah Mata Dewa kemudian ee launching album tapi hasilnya tidak terlalu baik meskipun sudah promosi akhirnya ee Erwin pun kembali ke aktivitas sebelumnya itu sebagai poduser musik kadang bikin jingle musik kadang jadi poduser dari musisi-musisi lain yang ingin ke industri musik nasional kan banyak sekali itu jadi jadi rata-rata musisi Indonesia itu kalau sudah tidak aktif mereka kadang ee menjadi poduser menjadi bikin jingle iklan itu seringkan ditemuin hanya saja kita memang tidak mengetahui ya tapi banyak sekali musisi Indonesia yang seperti itu itu gitu teman-teman dan emm mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan tentang Ewin Baset ya jadi apa saya dulu pernah hampir berkesempatan bertemu dengannya tapi karena sibuk sama-sama sibuk kayaknya kita gagal bertemu dan Ewin juga beberapa kali pindah ke musik setelah dari Dewa 19 meskipun sayangnya tidak ada yang bisa sesukses Dewa 19 ya gitu dan yang paling mungkin yang mungkin yang paling saya ingat itu adalah pada saat adanya konser Dewa Cinta Ari Lasso tahun 2013 di konser tersebut yang digelar di JCC Senayan si Ari Lasso vokalis pertama dari Dewa 19 berhasil menyatukan seluruh posonan Dewa 19 yang orisinal yaitu si Ahmad Dhani Wawan Anda Ari Lasso sendiri beserta Ewin dalam satu paru menyanyikan lagu kangen ini bisa dibilang sebagai momen yang sangat langka bahkan tidak bisa terulang kembali karena seperti kita ketahui Ewin Ewin sendiri sudah meninggal pada tahun 2020 dan kesibukan Pak Uswani Dewa 19 ini benar-benar luar biasa jadi untuk menyatukan mereka kembali itu sangat sulit gitu dan sangat disayangkan memang Dewa 19 formasi awal tidak bisa terus dipertahankan hingga saat ini ya karena banyak musisi silih silih berganti datang menjadi pesanan doa 19 tapi yang orisinal tetap akan selalu di hati gitu teman-teman ya itulah sedikit 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 informasi dari saya tentang Ewin Basetia salah satu pesanan doa 19 yang unik karena dia itu bahasa dia itu menciptakan lagu salah satu lagu dari 19 yang sangat-sangat suka yaitu Kamulah Satu-satunya hmm ya itulah teman-teman eh mari kita doakan semoga Ewin Basetia yang sudah meninggal dunia diberikan ketenangan terima amal ibadahnya diampuni dosa-dosa dan kesalahannya semasa hidup di di diberikan apa ketenangan di alam di alam kubur dan semoga karya-karyanya tetap abadi dan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia itu harapan kita semua terima kasih sudah menonton video ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih